Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia. Cadangan devisa Cadev Indonesia periode Juni 2019 tercatat meningkat sebesar 2,91% dari bulan sebelumnya hingga mencapai sebesar 123,8 miliar dolar Amerika. Posisi Cadev ini tersetara dengan pembiayaan 7,1 bulan import atau 6,8 bulan import dengan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Serta berada di atas standar kecukupan internasional. Sehingga sejauh ini Bank Indonesia BI menilai Cadev mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Peningkatan cadangan devisa di Juni 2019 terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa migas dan falas lainnya serta penarikan utang luar negeri pemerintah. Dan Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai dengan didukung stabilitas dan prospek ekonomi yang tetap baik.